Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisvika Channel Di video kali ini kami akan berbagi kabar kepada teman-teman terkait dengan 6 informasi penting yang wajib diketahui oleh teman-teman penerima bantuan sosial tunai di tahun 2022 mulai dari tanggal 24 hingga tanggal 31 Mei tahun 2022 jadi teman-teman harus mengetahui informasi ini dan untuk informasi ini silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai jangan di skip dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk men-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update info terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial di tahun 2022 ini teman-teman penerima bantuan sosial tunai 6 informasi penting mulai hari ini hingga akhir bulan Mei tahun 2022 yang wajib teman-teman penerima bantuan sosial tunai ketahui nah di video kali ini akan kami jabarkan satu persatu informasi penting ini dan semoga teman-teman sudah mengetahui informasi ini dan tinggal proses pencairan bantuan sosial tunai ini nah untuk informasi yang pertama itu adalah terkait dengan program kartu prakerja untuk minggu ini atau sampai saat minggu ini itu pembukaan program kartu prakerja sudah memasuki gelombang 30 nah kami mengingatkan kepada teman-teman yang sudah lolos kartu prakerja itu untuk batas pembelian pelatihan pertama teman-teman itu diberi waktu 30 hari atau 1 bulan jadi teman-teman wajib membeli pelatihan pertama teman-teman sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan lewat dari 1 bulan teman-teman belum juga membeli pelatihan pertama maka teman-teman tidak akan mendapatkan insentif kartu prakerja jadi kami ingatkan sekali lagi kepada teman-teman penerima kartu prakerja silahkan beli pelatihan teman-teman sebelum batas waktu ditentukan ditutup itu untuk yang pertama untuk informasi yang kedua ini adalah terkait dengan pencairan BLT minyak goreng yang akan tetap disalurkan hingga akhir bulan ini bagi teman-teman yang belum dicairkan nah untuk pencairan BLT minyak goreng yang akan dicairkan hingga 31 Mei tahun 2020 ini adalah untuk penerima bantuan PKH murni artinya BLT minyak goreng ini diberikan kepada KPM PKH murni itu yang akan dicairkan hingga akhir bulan Mei tahun 2022 ini dan untuk informasi yang ketiga adalah terkait dengan pencairan dan bantuan PKH tahap kedua saat ini proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua ini sudah memasuki termin ke-9 jadi bagi teman-teman semua yang belum juga cair bantuan PKH nya silahkan teman-teman mengkonfirmasi kependamping PKH di wilayah tempat tinggal teman-teman karena untuk SP2D termin 10 dan termin 11 itu sudah keluar nama-nama penerimanya silahkan teman-teman cek ke pendamping PKH teman-teman apakah sudah ada nama teman-teman di termin 10-11 pencairan PKH tahap kedua ini dan bagi teman-teman yang masih belum cair bantuan PKH nya atau namanya masih belum ada di SP2D pencairan teman-teman mohon bersabar karena hingga akhir bulan Mei ini pasti akan dicairkan bantuan PKH tahap kedua teman-teman jadi pastikan teman-teman sekarang itu mengkonfirmasi kependamping PKH teman-teman jangan cek saldo dulu ke ATM nanti teman-teman sudah cek saldo ternyata saldonya masih 0 jadi pastikan teman-teman untuk konfirmasi kependamping PKH saja dulu itu untuk informasi yang ketiga dan untuk informasi yang keempat ini ini untuk pendaftaran DTKS baru yang sudah resmi dibuka mulai dari tanggal 9 Mei hingga tanggal 28 Mei jadi ada beberapa hari lagi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan sosial untuk bisa mendaftar DTKS namun untuk pendaftaran DTKS ini hanya untuk teman-teman yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta bagi teman-teman yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta silakan teman-teman untuk mendaftar DTKS untuk bisa mendapatkan 9 bantuan yang sudah disiapkan oleh Provinsi DKI Jakarta diantaranya itu ada Kartu Lansia Jakarta Kartu Jakarta Pintar Kartu Disabilitas Jakarta ada juga PKH, BPNT, dan bantuan lainnya jadi bagi teman-teman yang merasa membutuhkan bantuan sosial terkhusus di wilayah DKI Jakarta itu teman-teman bisa mendaftar di DTKS dengan masuk ke laman dtks.jakarta.go.id silakan teman-teman untuk mendaftar bantuan yang disediakan oleh pemerintahan DKI Jakarta itu untuk informasi yang kelima dan untuk informasi yang terakhir terkait dengan informasi penting bagi penerima bantuan sosial tunai hingga akhir bulan ini adalah terkait dengan pencairan program PIP bagi nama-namanya yang sudah masuk SK nominasi pencairan bagi teman-teman yang anaknya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PIP ini silakan teman-teman cek ke Bank BNI ataupun BRI sesuai dengan tingkatan pendidikan anak-anak teman-teman dan pastinya nama anak teman-teman itu sudah masuk ke dalam SK nominasi pencairan jadi bagi yang sudah masuk dalam SK nominasi pencairan maka silakan ambil bantuan program PIP-nya di Bank BNI ataupun Bank BRI itu dia untuk informasi yang kelima terkait dengan informasi penting untuk penerima bantuan sosial tunai mulai hari ini hingga akhir bulan Mei tahun 2022 bagi teman-teman yang belum cair bantuannya mohon bersabar dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta silakan akses laman dtks.jakarta.go.id untuk bisa mendapatkan 9 bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintahan DKI Jakarta oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi terkait dengan 5 informasi penting terkait dengan pencairan pencairan bantuan sosial tunai mulai hari ini hingga akhir bulan Mei tahun 2022 dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada kendala terkait dengan program kartu prakerja ataupun pencairan bantuan sosial silakan teman-teman DM kami melalui Instagram ataupun teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb